Ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual, secara fisik dan energi sebenarnya manusia tersebut mengalami kebangkitan kundalini Semua yang ada di alam semesta ini adalah energi, diri kita pun sebenarnya adalah energi Dalam tubuh kita ada energi yang berfungsi sebagai energi kehidupan yang membuat kita bisa sadar dan hidup Dalam tradisi Hindu, energi ini disebut sebagai energi kundalini Dalam kebudayaan Jawa disebut sebagai tirta kamandalu atau tirta amerta Ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual, maka disitu artinya kundalini dia juga akan naik dan membersihkan cakra-cakra di dalam tubuh Hingga akhirnya sampai di cakra mahkota Sejak dulu banyak ritual dilakukan untuk membangkitkan kundalini ini Baik ritual agama maupun ritual dalam kelompok-kelompok esoteris seperti secret society contohnya Memangnya ada keajaiban apa sih yang bisa didapatkan dari bangkitnya kundalini ini? Kok sampai orang-orang jadi sangat ingin agar kundalini mereka bangkit dan mengalami kebangkitan spiritual? Dalam tradisi Hindu, proses bangkitnya kundalini ini dilambangkan dengan simbol lingga dan yoni Lingga yang maskulin ini adalah lambang dari dewa siwa yang juga lambang dari atman atau ruh manusia Sedangkan yoni yang juga simbol dari femininitas merupakan simbol dari tara atau kundalini yang merupakan kesadaran si atman Ketika kundalini ini mulai bangkit, dia akan membersihkan atman dari segala macam karma dan kekotoran Sehingga atman yang semula tidak sadar, kini bisa menemukan kesadarannya kembali Manusia yang telah menemukan kesadarannya kembali atau atman yang telah menemukan kesadarannya kembali Berarti dia sudah menemukan jati dirinya Orang seperti ini dianggap telah mencapai pencerahan atau enlightenment Sebenarnya, energi kundalini adalah energi yang sudah ada dalam diri setiap manusia Namun normalnya, energi ini berada dalam kondisi dorman atau tertidur dan berada di ujung pangkal tulang ekor manusia Ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual, maka kundalini ini akan naik melewati 7 cakra utama dalam diri Dia akan terus naik ke atas sambil membersihkan segala bentuk kotoran, energi negatif, dan karma-karma buruk manusia Yang selama ini menutupi kesadaran si atman Banyak orang sejak era peradaban kuno, mereka rela melakukan serangkaian ritual seram Agar kundalini mereka ini bisa bangkit Walaupun sekarang kita juga menemukan ada metode lain yang lebih aman dalam membangkitkan kundalini Yaitu melalui syaktifat Kalau kalian pernah lihat upacara inisiasi yang dilakukan oleh Freemason, Illuminati, Satria Templar, atau Rusi Krusian Dimana dalam upacara tersebut manusia dikubur dalam peti mati Atau diperlakukan seperti jenazah dan diberi visualisasi yang seram-seram Itu adalah upacara inisiasi yang berfungsi untuk membangkitkan kundalini Tapi, jika kalian sudah pernah mengalami kebangkitan spiritual secara alami Kalian tidak perlu melakukan ritual itu lagi Karena kundalini kalian pasti sudah bangkit Lalu apa sih pentingnya kundalini ini bangkit? Kenapa orang-orang banyak yang menginginkan agar kundalininya bisa bangkit dan naik? Setidaknya ada 12 keajaiban yang akan diperoleh manusia ketika energi kundalini mereka naik Apa saja? Yang pertama, cakra-cakra dalam tubuh jadi bersih Cakra adalah titik-titik pusat energi yang ada di dalam tubuh Cakra ini berfungsi untuk mengalirkan energi ke organ-organ yang ada di sekitarnya Dengan aliran energi inilah manusia bisa hidup Dan sistem metabolisme, sistem syaraf, serta sistem-sistem tubuh yang lain Bisa berjalan dengan lancar baik secara sadar maupun secara tidak sadar Cakra tidak hanya berfungsi mengalirkan energi ke organ-organ tubuh Tapi cakra juga berfungsi dalam keseimbangan tubuh Baik keseimbangan secara fisik, mental, maupun kejiwaan Manusia yang cakra-cakra dalam tubuhnya sehat dan seimbang Maka hidupnya juga akan menjadi baik, damai, bahagia, dan penuh dengan keberlimpahan Namun umumnya, manusia itu tumbuh dengan kondisi cakra yang tidak seimbang Ada beberapa cakra yang menyala terang Namun ada juga yang redup Sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam mekanisme tubuh Dan ini ditandai dengan manusia bisa mengalami sakit, mengalami stres, atau mengalami gangguan mental lainnya Ketika kundalini ini sudah bangkit Maka ia akan membersihkan cakra-cakra yang dilaluinya Sehingga setiap cakra dalam tubuh ini akan menyala dengan seimbang Orang yang hidupnya sehat, kecukupan, tenang, damai, dan bahagia Ini bisa menjadi indikasi bahwa cakra-cakra dalam tubuhnya itu seimbang Dan semuanya menyala sempurna Yang kedua, sembuh dari segala macam penyakit Mungkin sebelum kebangkitan spiritual, kalian juga mengidap penyakit yang aneh atau berat Bahkan mungkin juga penyakit komplikasi Bahkan saking berat dan anehnya sakit ini, ketika kalian berobat ke rumah sakit atau ke dokter Dokter sampai tidak bisa mengidentifikasi itu penyakit apaan Ada juga yang bisa diidentifikasi penyakitnya Tapi karena saking beratnya, tenaga medis sampai kesulitan untuk menyembuhkan Atau bahkan tak sanggup menyembuhkan lagi Tapi anehnya ketika kalian mengalami kebangkitan spiritual dan kundalini kalian sudah mulai bangkit Penyakit-penyakit itu sembuh sendiri dengan cara yang ajaib Atau kalau tidak, kalian itu mulai mendapatkan jalan besar untuk kesembuhan Padahal dulu bisa jadi jalan tersebut itu sangat sulit untuk didapatkan Penyakit yang sembuh ini tidak hanya penyakit fisik saja Tapi juga termasuk penyakit mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan masih banyak lagi Kalian benar-benar menjadi sehat secara fisik, mental, dan kejiwaan 3. Karma-karma dibersihkan Setiap manusia tentu memiliki karma Entah itu karma baik atau karma buruk Dan uniknya, kita tak hanya menanggung karma yang dihasilkan selama di hidup kita ini saja Manusia bahkan bisa menanggung karma dari kehidupan yang terdahulu Atau karma dari leluhurnya Banyak orang yang tidak sadar kalau kita ini sebenarnya juga berpotensi mewarisi karma dari orang tua atau dari leluhur kita Ketika manusia sudah mulai bangkit kundalininya Manusia jadi lebih bisa menyadari karma ini dan jadi punya kuasa untuk membereskan karma-karma buruk mereka Kalaupun mereka belum punya kemampuan untuk menyadari dan membersihkan karmanya Biasanya secara alami manusia akan dibuat untuk membersihkan karma-karma buruk mereka sendiri Sehingga kehidupan manusia jadi lebih enteng dan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya Nanti akan muncul beberapa peristiwa yang sebenarnya itu berfungsi untuk membersihkan karma buruk di masa lalu 4. Paradigma hidup berubah Paradigma adalah cara pandang kita terhadap suatu hal Ketika energi kundal ini mulai bangkit Maka pandangan hidup kalian akan berubah Bahkan cenderung berbeda dengan orang-orang di sekitar kalian Misalnya yang banyak terjadi adalah Cara pandang hidup manusia terhadap agama, dosa pahala, surga neraka, dan kematian ini mulai berubah Kalian kini jadi tak takut lagi dengan neraka, kematian, dan dosa Kalian tak lagi pusing dengan hal-hal yang belum pasti Dan lebih memilih untuk hidup saat ini dan disini menjalani kehidupan secara penuh dan lebih berkesadaran Kalian juga jadi lebih bisa memahami perubahan sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat Misalnya seperti yang sekarang banyak terjadi Banyak bermunculan isu disrupsi, LGBTQ, child free, dan isu-isu kontroversi lainnya Alih-alih menghabiskan energi untuk berdebat mempertahankan paradigma lama yang belum tentu relevan Kalian lebih memilih untuk netral dan hanya mengamati saja Kalian jadi merasa bahwa segala perubahan paradigma itu tidak lepas dari mekanisme alam untuk mencari titik keseimbangannya yang baru Yang kelima, lebih mudah dalam menemukan jati diri Setelah energi kundal ini bangkit, akan muncul intensi manusia untuk menemukan diri sejatinya Ini sebenarnya adalah mekanisme alamiah di mana Atman perlahan-lahan akan menemukan kesadarannya kembali Atman yang telah menemukan kesadarannya itu berarti sekarang Atman sudah bebas dari segala macam kotoran dan karma Dalam tradisi Hindu, peristiwa ini disebut sebagai Atman yang telah menemukan jati dirinya kembali Dan bebas dari segala macam kekotoran dan kebodohan Atman yang telah menemukan jati dirinya kembali ini adalah diri sejati manusia Yang juga merupakan guru sejati manusia dalam hidup Namun sayangnya, tidak semua manusia itu bisa menyadari hal ini Mayoritas manusia justru berada dalam kondisi tidak sadar Sedangkan, bangkitnya energi kundal ini akan memproses manusia dari yang semula tidak sadar kini menjadi sadar Alias menemukan jati dirinya kembali Dan proses ini cenderung lebih cepat dibandingkan dengan manusia yang tidak pernah mengalami kebangkitan spiritual sebelumnya Setelah Atman mendapatkan kesadarannya kembali Manusia akan menjadi makhluk yang memiliki sifat-sifat ketuhanan atau ilahiyah dalam dirinya 6. Menemukan arti ketuhanan yang sesungguhnya Jika selama ini, makna Tuhan itu diketahui manusia dari doktrin dan dogma agama Maka setelah energi kundal ini bangkit, manusia akan bisa menemukan sendiri makna Tuhan dalam kehidupannya Tuhan bukan lagi sebuah doktrin atau dogma yang diwariskan melalui agama Tapi Tuhan menjadi pengalaman dalam hidup manusia Manusia yang mengalami sendiri ini akan lebih paham tentang arti Tuhan yang sesungguhnya 7. Lingkaran pertemanan jadi lebih berkualitas Ketika energi kundal ini aktif, dengan sendirinya manusia akan dijauhkan dari tipe-tipe teman yang tidak memberdayakan Manusia jadi lebih peka dengan sekitarnya, sehingga secara alami dia akan menghindari teman yang berenergi negatif dan lebih suka berkumpul dengan teman yang sama-sama positif energinya Jumlah teman memang menjadi lebih berkurang Bahkan teman yang dimiliki sekarang sangat sedikit sekali jumlahnya Namun mereka-mereka yang bertahan sebagai teman ini benar-benar adalah orang-orang yang berkualitas Mereka jumlahnya memang sedikit, namun energinya ini sangat besar dan memberdayakan Kualitas pertemanan pun makin meningkat dan tidak ada lagi waktu untuk melayani orang-orang toksik 8. Kemampuan supernatural jadi aktif Kemampuan supernatural ini berbeda dengan kemampuan supranatural Supernatural ini adalah kemampuan supermanusia yang memang sebenarnya sudah ada di dalam diri manusia sendiri Namun bagi mereka yang belum sadar, kemampuan ini juga tidak akan pernah disadari dan digunakan Sedangkan, supernatural adalah kemampuan super yang asalnya dari luar diri Biasanya kalau menurut bahasa agama samawi, asalnya dari kodam atau pembantu yang berupa jin atau malekat Biasanya yang dipakai si energi atau kemampuan super dari jin Karena jin adalah entitas energi yang paling mudah terkoneksi dengan energi manusia yang rendah Sedangkan, orang yang supernatural, dia hanya mengandalkan kemampuan dari dirinya sendiri Entah kemampuan dari tubuh fisiknya, ataupun kemampuan dari atman atau ruh, atau diri sejatinya, atau kesadaran murninya Dan ini sifatnya abadi, karena sumbernya adalah dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternal Kemampuan supernatural ini juga bukanlah kekuatan yang gaib atau mistis Karena pada akhirnya, kemampuan ini bisa dijelaskan secara logika dan bisa dipelajari oleh siapa saja Asalkan dia sudah bangkit energi kundalini atau kesadarannya 9. Menyatu dengan alam dan terkoneksi dengan orang lain Setelah kundalini bangkit, manusia akan merasa menyatu dan melebur dengan alam Dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, melainkan energi yang bergabung dengan semesta dan saling terkoneksi satu sama lain Bahkan juga terkoneksi dengan manusia lainnya Inilah yang menyebabkan kenapa manusia bisa saling terhubung walaupun tanpa alat bantu komunikasi sekalipun Kita bisa memanggil orang lain melalui pikiran Kita bisa menyembuhkan orang lain dari jarak jauh Bahkan kita bisa menebak kondisi orang lain tanpa perlu melakukan telepon atau video call Walau kita melebur dengan alam, bukan berarti kita berada dalam kondisi skeptis, apatis maupun putus asa Justru kondisi melebur ini adalah kondisi yang sangat menyehatkan, terutama bagi kesehatan mental Dengan melebur ke alam, kita telah memasrahkan diri kita kepada Tuhan dan semesta Justru disinilah kekuatan besar manusia itu muncul Manusia jadi lebih tenang, namun juga jadi lebih hebat dan berdaya 10. Mengalami ketelepasan atau moksah yang menyehatkan Manusia kini tak lagi melekat pada hal-hal duniawi Ini bukan berarti lantas manusia itu melepaskan apa saja yang ia miliki Lalu pergi meninggalkan hirup pikuk dunia Yang dilepas disini adalah kemelekatannya Manusia jadi lebih luas dan lebih fleksibel Ia jadi melampaui dunia dan dualitas Dalam artian, dia tidak melekat ke salah satu atau ke hal-hal duniawi lainnya Jadi, jika suatu saat ada kejadian yang merenggut apapun yang dimiliki Manusia jadi lebih mudah untuk mengikhlaskan dan bangkit 11. Mendapatkan keberlimpahan Ketika energi kundalini bangkit, vibrasi manusia juga akan terus meningkat Ketika vibrasi meningkat, otomatis kecerdasan dan produktivitas juga meningkat Manusia jadi bisa mengeluarkan ide-ide baru yang lebih menghasilkan Dia juga jadi lebih rajin bekerja dan lebih banyak mempelajari hal-hal baru Sehingga keterampilannya meningkat dan ini akan membawa konsekuensi Manusia jadi diliputi dengan keberlimpahan Makin bagus energinya, makin tinggi vibrasinya, makin produktif dirinya Maka makin besar juga keberlimpahan yang akan ia terima Keberlimpahan ini tidak hanya soal materi, tapi juga soal perasaan manusia Mungkin secara materi, manusia yang kundalininya bangkit Belum menjadi konglomerat atau jajaran orang terkaya di bumi Namun, ia sudah mulai merasakan rejekinya itu tak putus-putus dan mengalir dari banyak sisi 12. Mengalami peningkatan kesadaran hingga tercerahkan Manusia yang kundalininya bangkit, maka pelan-pelan ia akan mendapatkan kesadarannya kembali Atau kalau secara skala kesadaran Hawkins dalam buku Healing and Recovery ini Disebut mengalami peningkatan level kesadaran Semakin tinggi kesadaran manusia, maka semakin besar energinya Dan semakin banyak pula pengetahuan yang bisa ia dapatkan Semakin banyak pengetahuannya, manusia juga semakin cerdas dan bijaksana dalam mengelola kehidupan Itulah kenapa orang yang kesadarannya tinggi cenderung hidupnya damai, bahagia, dan bijaksana Manusia yang mengalami kebangkitan spiritual atau energi kundalininya itu sudah bangkit Dia akan bertransformasi dari manusia yang berkesadaran rendah atau level force Menuju ke manusia yang berkesadaran tinggi atau level power Ciri-ciri dan perbedaan masing-masing level ini bisa kalian pelajari sendiri di skala kesadaran Hawkins Yang ada di buku Healing and Recovery atau buku Force vs Power Ketika kundalini sudah mencapai cakra mahkota, maka manusia bisa berpotensi menjadi tercerahkan Di sini manusia akan menemukan jati dirinya Ia telah melebur sekaligus mengalami keterlepasan Sehingga dia menjadi sebuah kesadaran murni atau diri sejati Dan mengalami penyatuan mistik dengan sang pencipta Ini adalah level kesadaran tertinggi dan pencapaian spiritual tertinggi Yang bisa diraih oleh manusia Level ini setara dengan levelnya para nabi atau rosul Atau tokoh-tokoh terkenal lainnya Contohnya seperti Mahatma Gandhi, Sri Krishna, Bunda Maria, Yesus Kristus, Siddhata Gautama Dan masih banyak lagi Ini adalah level tertinggi yang membuat manusia jadi memiliki energi terbesarnya Orang yang sudah sampai di level ini biasanya akan menjadi tokoh yang membawa perubahan besar dalam sejarah Namun tidak semua manusia yang mengalami kebangkitan spiritual bisa mencapai level ini Banyak juga loh yang belum sampai ke level ini tapi manusianya sudah meninggal duluan Kalau menurut ilmu tasawuf seringkali dikatakan Hanya orang-orang yang terpilihlah yang mendapatkan kesempatan untuk tercerahkan atau enlighten Atau mencapai makrifat Itulah tadi 12 keajaiban yang bisa didapatkan manusia ketika energi kundalini mereka bangkit Itulah alasannya kenapa manusia banyak yang ingin Agar kundalininya bangkit sampai dibela-belain ritual seram segala Namun bangkitnya kundalini juga tidak selamanya membawa jalan mulus bagi kehidupan Ada juga yang namanya sindrom kundalini yang justru malah membawa kerusakan dan kehancuran dalam diri manusia Seperti apa itu? Jika kalian penasaran komen di bawah supaya aku buatkan video kelanjutannya Kalian juga bisa request konten lain dengan menuliskan di komentar Topik yang paling banyak di request akan semakin cepat aku buatkan videonya Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan buku yang ada di dalam video ini Kalian bisa baca deskripsi di video untuk link pembeliannya Terima kasih telah menonton!